pengen cari lc2 second tiga baris ya serta nyetirnya gak capek ini solusinya oke guys, ini adalah Toyota Calya Geometric tahun 2018 dan ini unitnya ada disini guys, di showroom Bendy 21 Bintaro yang lukasnya ada Bintar ya 17 Tangsel oke kita mulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari Toyota Calya Geometric tahun 2018 nah untuk lampu masih biasa ya ini pakai bohlam sampai ke lampusnya sama semua lalu ada grille yang kecil dan ini sudah pakai warna chrome ya lalu ada lambang burung-burung ini burung Garuda nah lalu disini ada bentuk grille ya warna hitam dope dan dibentuknya seperti ini ya bagus sih dan disini ada foglame yang masih bohlam serta juga ada disk chrome lalu ada beber guard warna silver ini suara body dan ada aksen chrome disini so overall untuk bentuk depannya ini keren sih dia manual banget dia pendernya polos gak ada sennya nah disini ada lambang dual VPI lalu untuk pelegnya dia peleg palang banyak dan sudah ini tutup polis ya cakep banget 4 baut dengan perfil ban 175 65 ring 14 RAM sudah cakram ini bagus spion sen dia suara body ya pada bagian atasnya pilar hitam dope black out handle pintu dia model tarik suara body dan masih belum kiles nah walaupun di lcg sih tapi pada bagian atap dia tuh ada perdamnya jadi kalau hujan ini gak terlalu bunyi ini sangat bagus sekali lalu pada kaca bagian belakang dia bentuknya seperti ini guys ya ini nyaman banget bagus sih serta pada bagian rem belakang dia pakai rem trommel tanky bensin ada di kiri seperti ini guys ya ini bentuk belakangnya ya bentuk belakangnya sih ini sekilas kayak Innova Reborn versi kecil ya oke antena masih biasa ya model panjang sini ada air wiper kaca polos yang ada di poggernya piper belakang lalu ada handle model chrome ini cakep ya ini pajangannya garnish tambahan untuk tipe G dia ada kalau untuk tipe G gak ada lalu disini ada lampu yang masih biasa bolam semua lalu ada emblem lagi emblem ya kemudian bumper guard warna body tapi disini ada warna warna hitam dope ya ini bagus serta ada dua sensor mundur ini kondisi bagasi dengan jok belakang gak dilipatnya luas sih untuk sebuah L3G sih jok belakang ini pelipatannya full ya jadi gak bisa setengah-setengah dan ini kondisi bagasi setelah jok belakang dilipat oke dan dia rata dengan lantai cakep mesin 1,2 liter 2 VVTi yang sangat hirit dan halus ya dan Matic 4 speed yang masih biasa ya konvensional serta pada bagian cup sudah ada perdam seperti ini ini sangat bagus untuk sebuah LVG sih mantap sekali yuk kita cek interiornya come on oke ini o ini 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 ya ini kuncinya guys dia masih biasa ya belum kiles tapi sudah pakai remote oke kita nyalakan ini adalah bentuk interior dari Toyota Calia G-Matic tahun 2018 untuk material dia bahannya pasti hard plastik ya ini karena sebuah yang gigi sih wajar sih dan warnanya dia two-tone bagus ini lalu pada bagian trim bahannya pasti hard plastik sih wajar juga dan dia juga two-tone ya hitam dan warna coklat tua dan joknya bahannya fabric serta sini dia unik ya bentuknya kayak Recaro ya jadi ini adalah Recaro versi LCGC lalu pada bagian trim dia ada cup holder yang cukup besar ada dua ya dan ada penyimpanan sini disini ada laci yang cukup besar nah disini ada card holder dan dibawahnya ada penyimpanan kecil dua cup holder disini ada armrest ya ini bisa di setel bisa didirikan seperti ini tapi ini bagus sih cukup nyaman empuk lagi dan disini juga ada penyimpanan kecil lalu pada bagian driver ada dua cup holder dan penyimpanan serta speaker kanan kiri lubang AC pada bagian pinggir bentuknya bundar ya dan ada chrome nya bagus sih lalu sini ada lubang AC yang agak-agak jauh nih kayak jomblo gitu dan sini juga ada lubang AC untuk ke atas ya jadi dia akan mengarah ke bagian blower supaya anginnya ke belakang bisa dihembuskan lagi lalu ada head unit yang sudah ada double din dan sudah bluetooth ini cukup bagus ya ada selan AC dia ada suhu dan hanya ada juga untuk speed serta ada sirkulasi lalu metik dengan pilihan PRND4 3 dan 2 serta ada shift lock dan rem dengan tangan bentuknya seperti ini indikatornya dia warna-warna orange ya disini ada RPM speedometer serta ada MID ya ada nodometer serta juga ada bensin dan jam serta ada tripmeter meter lalu ada MID ya untuk efek pemakaian bahan bakarnya jar tempuh eco ini bisa on dan bisa off jadi kalau posisi off dia akan lebih powerful ya untuk bagian metiknya ya oke kita on kan aja dan juga balik lagi ke odometer oke setiap tiga spoke dia polos yang gak ada steering switch tapi ada warna-warna silver ini bisa diganti untuk steering switchnya ini oke dan dia fix ya dia gak bisa tilt dan telescopic tapi ada dua airbag satu dan disini dua disini ada empat power window dan pada bagian supir sudah auto seperti ini ya turun dan naik oh naiknya masih manual gak auto lalu handle chrome ini bagus banget window lock dan sepion elektrik seperti ini seatbeltnya dia fix ya seperti ini gak bisa naik turun lalu ada handgrip yang modelnya fix sampai ke belakang kemudian sini ada sun visor dengan kaca tanpa lampu lampu baca sepion gak ada dimertnya dan sun visor dengan kaca tanpa lampu jok supir bisa reclining dan sliding tapi gak bisa naik turun ya nah disini ada untuk buka bensin dan untuk mesin ada disini bukankah mesinnya ya ini adalah pemandangan di jok tengah dari Toyota Calia Gematic tahun 2018 ini adalah posis yang mengemudi tinggi saya adalah 185 cm dan di belakangnya ini masih oke masih luas nah untuk material pada bagian trim belakangnya dia sama ya hard plastik dan sini ada warna-warna silvernya serta sini ada cup holder yang cukup besar dan ada speaker lalu disini ada pocket disini polos yang ada pocket dan sini ada cup holder yang cukup besar sama kayak di kiri dan ada headrest yang proper ya dan ada tiga satu dua dan tiga disini ada lampu baca kemudian sini ada seatbelt tiga titik dan ada tiga satu dua dan sini ada tiga bagus sekali jok tengah dia bisa sliding dan reclining ini kita majukan sampai paling maju ya dia agak sempit dan kalau dimundurkan sampai habis ya jadi sangat luas serta di bawahnya dia ada ruang untuk menaruh kaki sehingga bisa selonjur nyaman oke dan sini dia ada air circulator jadi cara kerjanya ini bukan asiatable lower tapi dia mengambil angin dari depan yang agak dingin dan dipenangkan ke belakang apakah dingin? kita coba dan ternyata ini lumayan dingin oke lah yuk kita ke belakang ya ya ini adalah pemandangan di jok paling belakang dari Toyota Calia Geometric tahun 2018 black room ya pas-pasan mungkin memang saya kegedean kali ya mungkin saya prefer untuk orang yang tinggi 165 sini masih nyaman ya dan disini ada cup holder dan penyimpanan yang cukup besar kemudian disini juga ada cup holder dan penyimpanan yang besar serta ada dua seat belt yang tiga titik ini bagus dan dua headrest yang proper dan bisa setel pinggiannya seperti ini tapi oke lah dan memang untuk bagian kepala memang agak sempit tapi ya wajar sih ini adalah sebuah LCGC so ini cukup bagus oke guys jadi kesimpulannya ya untuk sebuah LCGC tiga baris dia sih gak ada lawan ya mungkin ada kembarannya yaitu Sigra dari Datsu ya tapi ya itu masih satu produk lah masih sama aja ya mungkin pesaing yang paling dekat adalah Datsun Go plus Pancha Matic cuma sayangnya untuk yang Datsun Go Matic itu CVT dan dia bukanlah LCGC sehingga harganya pun lebih mahal dibandingkan dengan mobil ini ya walaupun saya coba compare dengan Datsun Go plus Pancha Matic ya menurut saya Calya ini tampil lebih menarik dia lebih sporty lebih elegan serta memiliki interior yang lebih mewah dan lebih lega so jadi saya bilang ini adalah LCGC terbaik tiga baris di Indonesia oke demikianlah review singkat saya mengenai Toyota Calya G-Matic tahun 2018 dan sampai jumpa di video berikutnya guys see you selamat menikmati